Mulai kompas petang saudara, prajurit komando pasukan khusus atau kopasus melakukan teknik rappeling atau turun dari ketinggian dengan menggunakan tali. Teknik ini dilakukan kopasus dari puncak Monumen Nasional atau Monas. Teknik rappeling dilakukan anggota kopasus dari pelataran atas Monas dekat lidah api emas dengan ketinggian 132 meter. Para anggota kopasus menggunakan tali untuk turun dengan posisi kepala di bawah. Selain atraksi ini, saudara dipamerkan pula sejumlah alutsista milik Tentara Nasional Indonesia. Atraksi ini berlangsung pada gladi bersih peringatan puncak put ke-79 TNI yang akan diselenggarakan pada 5 Oktober mendatang. Atraksi lainnya juga akan disuguhkan dalam hut ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya atraksi prajurit TNI yang melakukan pertahanan dari serangan musuh, atraksi terjun payung. Sejumlah pertunjukan lainnya juga akan disiapkan dalam puncak hut TNI pada hari Sabtu mendatang. Yakni ada atraksi pesawat tempur udara hingga tampilan formasi drone. Merupakan salah satu para asyikasi keuatan aero aviation yang memiliki luas kemudian. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Pada hari ini, tanggal 3, kita sama-sama sudah menyaksikan kegiatan gladi bersih hari ulang tahun ke-79 TNI. Di mana TNI mengambil tema, TNI bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Jenderal TNI Agus Bianto mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyaksikan kegiatan HUT ke-79 TNI di seluruh siaran yang nanti program siaran itu sudah dikeluarkan dari acara di Silangmona sini.